Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Pohon Militar. Suhoi Su-57, Bahasa Rusia, 57, Kodenato, Pelot, adalah jet tempur generasi kelima yang dikembangkan oleh Suhoi untuk Angkatan Udara Rusia. Sebelumnya jet tempur ini bernama PAFA, Bahasa Rusia, singkatan dari Kompleks Aeronautica Prospektif Angkatan Udara Garis Depan. Pesawat tempur ini direncanakan untuk menggantikan jet tempur MW-29 Fultrum dan Su-27 Flanker pada sistem pertahanan Udara Rusia. Selain itu, Su-57 juga. Pesawat Su-57 dirancang untuk menandingi jet tempur Siluman F-22 Raptor dan F-35 Lightning dua milik AS penerbangan perdana prototip Su-57, Suhoi T-50, dilakukan pada tanggal 29 Januari 2010. Kemudian disusul dengan penerbangan kedua pada tanggal 12 Februari 2010. Dan hingga pada tanggal 31 Agustus 2010, PAFA Suhoi T-50 sudah 17 kali melakukan penerbangan dan melakukan operasional pertamanya di Angkatan Udara Rusia pada 25 Desember 2020. Direktur Suhoi, Mikhail Pogoshan, telah memproyeksikan pemasaran seribu unit Suhoi Su-57 dalam waktu empat dekade ke depan. Pembuatan jet tempur Siluman ini akan dilakukan berdasarkan kerja sama Rusia dengan India. Kedua negara tersebut masing-masing akan memiliki 200 unit Suhoi Su-57, sedangkan 600 unit berikutnya akan dijual kepada negara-negara lain. Pada tahap pertama Angkatan Udara India akan memperoleh 50 unit pesawat versi 1 Trewi, versi Rusia, sebelum pengembangan Suhoi Su-57. Pada dasar warsa 1980-an, saat Uni Soviet membutuhkan pesawat tempur baru untuk menggantikan MBG-29 dan Su-27, dua proyek pengembangan jet tempur baru telah diusulkan untuk memenuhi kebutuhan ini. Kedua proyek tersebut menghasilkan pesawat tempur Su-47 buatan Suhoi dan MBG-144 buatan Udara. Selanjutnya pada tahun 2002 Suhoi terpilih untuk mengembangkan jet tempur baru. Hasilnya adalah Pak F.A. Suhoi T-50 yang merupakan perpaduan teknologi tempur udara dari Su-47 dan MBG-1,44. Desain Dilansir military history, Su-57 adalah nama resmi Rusia untuk jet tempur multiperan dengan karakteristik siluman, kursi tunggal, dan bermesin ganda yang dirancang untuk fungsi superioritas udara dan serang darat terbatas. Su-57 merupakan generasi pesawat tempur termodern atau dikenal sebagai jet tempur generasi kelima asal Rusia yang akan menggantikan jet tempur MBG-29 dan Su-27 di masa depan. Pada awal program pengembangannya ia dikenal sebagai jet tempur dengan nama kode Suhoi T-50 PAF-A yang merupakan kependekan dari perspektif Mie Aviationia Kompleks Frontofoy Aviationia atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, Future Advanced Aircraft for Front Line Aviation. Dari segi ukuran dimensi dan teknologi yang dibawanya, Su-57 merupakan jawaban Rusia untuk F-22 Raptor, jet tempur siluman generasi kelima asal Amerika Serikat, AS, yang telah lebih dahulu memasuki binas operasional di AUAS. Pada awal program pengembangannya ia dikenal sebagai jet tempur dengan nama kode Suhoi T-50 PAF-A yang merupakan kependekan dari perspektif Mie Aviationia Kompleks Frontofoy Aviationia atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, Future Advanced Aircraft for Front Line Aviation. Dari segi ukuran dimensi dan teknologi yang dibawanya, Su-57 merupakan jawaban Rusia untuk F-22 Raptor, jet tempur siluman generasi kelima asal Amerika Serikat, AS, yang telah lebih dahulu memasuki binas operasional di AUAS. Pada dasar warsa 1980-an, saat Uni Soviet membutuhkan pesawat tempur baru untuk menggantikan MBG-29 dan Su-27, dua proyek pengembangan jet tempur baru telah diusulkan untuk memenuhi kebutuhan ini. Kedua proyek tersebut menghasilkan pesawat tempur Su-47 buatan Suhoi dan MBG-144 buatan Nikoyan. Selanjutnya, pada tahun 2002 Suhoi terpilih untuk mengembangkan jet tempur baru. Hasilnya adalah PFA Suhoi T-50 yang merupakan perpaduan teknologi tempur udara dari Su-47 dan MBG-1,44. Desain Dilansir military history, Su-57 adalah nama resmi Rusia untuk jet tempur multiperan dengan karakteristik siluman, kursi tunggal, dan bermesin ganda yang dirancang untuk fungsi superioritas udara dan serang darat terbatas. Su-57 merupakan generasi pesawat tempur termodern atau dikenal sebagai jet tempur generasi kelima asal Rusia yang akan menggantikan jet tempur MBG-29 dan Su-27 di masa depan. Pada awal program pengembangannya ia dikenal sebagai jet tempur dengan nama kode Suhoi T-50 PFA yang merupakan kependekan dari perspektif New Aviationia Complex Frontofoy Aviationia atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, Future Advanced Aircraft for Frontline Aviation. Dari segi ukuran dimensi dan teknologi yang dibawanya, Su-57 merupakan jawaban Rusia untuk F-22 Raptor, jet tempur siluman generasi kelima asal Amerika Serikat, AS, yang telah lebih dahulu memasuki binas operasional di AUAS. Terima kasih telah menonton!